Wali Kota Solo, sekaligus putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka di lirik PDI Perjuangan sebagai calon wakil Presiden Cawapres penamping Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan peluang Gibran menjadi Cawapres terbuka jika makam konstitusi mengabulkan uji materi mengenai batas usia minimum Cawapres dan Cawapres. Puan mengatakan, sejauh ini, bursa Cawapres Ganjar masih terdiri dari lima nama. Kendhati PDIP juga masih mempertimbangkan nama-nama di luar dari itu. Lima nama tersebut adalah Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhiono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar, dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnama Andika Perkasa. Puan mengatakan, masih ada cukup waktu bagi PDIP untuk melihat rekam cecak toko-toko lain yang dianggap berpotensi menjadi Cawapres Ganjar. Adapun Gibran hanya merendah saat ditanya soal pernyataan Puan terkait peluangnya maju sebagai Cawapres mendampingi Ganjar. Saya kan bukan siapa-siapa, takutnya nanti malah merepotkan Pak Ganjar, gara-gara saya. Sial senior-senior saja, monggo, kata Gibran, dikutip dari Kompas ID. Sikap Puan tersebut terkesan bertolak belakang dengan PDIP, yang mengkritik sekeras soal uji materi soal usia minimum Cawapres. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto menuding, ada manuver kekuasaan dalam upaya mengubah umur Cawapres-Cawapres dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun. Menurut Hasto, semestinya aturannya sudah berlaku tidak diubah di tengah jalan persiapan pemilu 2024. Ia berpandangan kewenangan membuat atau mengubah aturan terkait batas usia Cawapres ada di tangan legis latih, bukan kewenangan MK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!